musik 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 kalau nyelanya tetek pengen keemak itu keluhannya apa? kalau nyelanya itu kayak jadi sering pusing tapi pusingnya itu siap amis nanti doang jadi sih yang waktu saya lihat jadi ada orang yang sengaja ngirim jadi semacam santet tapi santetnya yang gak kaya masukin silet atau paku ke dalam perut jadi lebih ke lewat celur bonsa soalnya pas waktu itu saya obatin ya adalah keluar makhluk yang ini bender biasanya lebih ke ada kayak banteng oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama channel saya mesya serinana teman-teman jadi pada kesempatan kali ini saya masih di lokasi yang sama ya masih berada di rumahnya nok nyimas jadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol santai bersama delatif dan nok nyimas ternyata tiba-tiba yaitu kedatangan salah satu pasien dari nok nyimas ini dan pasien tersebut sekarang sudah menjadi teman akrabnya nok nyimas jadi pada konten kali ini kami akan yaitu sedikit berbincang-bincang dengan salah satu pasien nok nyimas jadi keluhannya apa sehingga bedayau itu diobati oleh nok nyimas jadi seperti apa sih kisahnya mungkin kita langsung saja untuk menanyakan kepada pasien nok nyimas ini teman-teman oke teman-teman jadi seperti biasa apabila kita mau ke rumahnya nok nyimas kita disuguhi yaitu pemandangan yang sangat begitu indah sekali teman-teman jadi disini setelah diungkap oleh delatif ini adalah area itu pasar setan teman-teman disini katanya kata delatif ini adalah kontrakan dari setan tersebut dan disana pun juga itu area pasarnya oke mungkin kita langsung saja untuk menemui nok nyimasnya yaitu yang lagi ngobrol-ngobrol sentai mungkin dengan pasienya teman-teman dan kebetulan disini juga disini masih ada delatif juga ya karena ini masih berkelanjutan di konten yang sebelumnya juga teman-teman teman-teman juga udah pada nungguin ya Assalamualaikum gimana udah pada saat neng nah kebetulan beliau juga udah ada disini teman-teman di latifnya juga masih ada tiga masih aman tipe aman ketip abis sahur tadi katanya abis sahur Masya Allah mantap seger ya oke teman-teman Alhamdulillah kita udah nyampe ke kediamannya nok nyimas ya kebetulan disini ada tamu ya nung ya atau rekan ini oh gitu Alhamdulillah ya kita kebetulan banget bersiratu rahmi kesini dan kita mau sedikit berbincang-bincang ya tentang apa namanya tuh tentang ini temannya yang mau yang udah diobatin apa mungkin enaknya dijelasin sama nok nyimasnya langsung boleh dijelaskan karena kita kan masih berkelanjutan di konten yang sebelumnya ya pas kita lagi konten dilatif sama nok nyimas tiba-tiba 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 datang dan saya pun juga terkejut sebetulnya beliau itu siapa sih sehingga seperti yang akrab tapi kata nok nyimasnya bukan bukan teman akrab sih tadinya mungkin enaknya dijelasinnya sama nok nyimasnya aja coba seperti apa kronologisnya jadi tadinya kan kesini datang berobat gitu lama-kelamaan jadi teman lah jadi deket gitu kan kalau keluhannya ya mending Kalinda sendiri yang jelasin gimana nih gimana itu keluhannya oh berarti tadinya pasien sekarang jadi teman akrab berarti besti wow mantep ya kalau besti berarti tangannya dong coba tangannya ya tos tos brother mungkin sebelum tetanya bercerita coba ya tetep perkenalkan nama tetep terlebih dahulu mungkin nama samaran aja gak apa-apa misalkan namanya mawar diganti nama kecepaka gitu ya atau misalkan nama depannya mawar kebelakangan di gitu mawar mawar jadi bagaimana mawar di coba teh silahkan mungkin bisa dipanggil Tia aja ya Tia iya 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 silahkan kebetulan rumah juga gak jauh sih dari tenok awal mulanya tetep pingin ke tenok itu keluhannya apa keluhannya tuh kayak jadi sering pusing tapi pusingnya itu setiap abis maghrib doang gitu makanya nyoba kesini kalau puyang abis maghrib sampai jam berapa? kalau udah dipijit atau minum obat sembuh minum obat sembuh tapi keterusan seperti itu terus berhari-hari berarti iya keterusan setiap abis maghrib sampai berapa bulan minggu tahun udah lama sih kayak kayak satu tahun ke belakang lah itu sih apa yang menyebabkan itu Tia ya tadi ya harus berobat ke apakah ada perbedaan antara sakit kepala biasa dengan sakit kepala yang diderita oleh Neng Tia? iya soalnya kan sering berobat jalan juga tapi enggak ada emang enggak ada penyakit kayaknya berobat jalan ke medis iya nah terus yang yang menyarankan untuk ikhtiar ke noknyimas itu siapa atau kenal dari tetangga saudara, temen, kerabat kebetulan saya kenal sama salah satu keluarganya oh kenal tadinya telinya kerja di KPPS oh KPPS ya KPPS itu untuk ini informasi aja ya tempat pemilihan umum gitu ya panitiannya ketemu sama oh ketemu sama Wah Yayan oh terus dibawa lah kesini terus itu disini dibersin terus dibawa habis dibersin dibawa mandi lah ke Panjalu dibawa mandi ke Panjalu di sana emang tempat ada di Kepunduhan tempat pemandian tempat pemandian atau air terjun atau jadi lebih ke Hidupan makam puteranya yang buruk sore yang pertama air kehidupan oh yang di Panjalu itu berikan air kehidupan biasanya kan ada tuh yang Curug Tujuh ada juga Astana Gede kalau ini mah di Adhika Punduhan oh beda lagi ajak mereka awalnya ya katanya kalau hanya suka sakit kepala kalau ada nusuk-nusuk gitu terus di ininya kayak ada yang ngelangin kalau minum kalau makan kan nggak masuk gitu tadinya badannya kata ibunya kan aku kena salat salami kesana katanya badannya nggak segeri ini cuma karena jadi ini oh ini mah berarti udah ada perubahan maksudnya nambah atau turun oh ini turun jadi terus awalnya males di rumah oh tadinya monton nggaknya neng ya misalnya kayak dari 53 sekarang jadi 42 wah turunnya jauh juga ya 11 coba dilanjut aja nggak apa-apa pembicaraan karena ini micnya mati oh jadi gitu jadi dibersihin gitu kan pas datang itu kan berduanya sama temennya jadi dilihat gitu kayak auranya kayak nggak enak gitu nah sekarang neng habis berobat ke nop ngimasnya itu yang dirasakan apakah ada perubahan atau gimana iya kalau perubahan ada kayak sekarang makan minum enak habis buka puasa tuh enak gitu makan tuh terus terus udah nggak ngerasain pusing lagi sekarang mah berarti udah normal kayak biasanya iya udah normal makan enak udah cowok terbaik wow udah apa sih itu mah sekarang masih jomblo ini masih single kebetulan lagi cari jodoh kita promosi iya teman saya ada yang bujangan loh ini itu 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 tipe cowoknya neng bagaimana sih tipe cowok yang diidamkan gitu yang nggak ada sih karya yang penting sayang aja gitu sayang aja udah jangan dibahasnya kepribadian ini mah kan kalau ini mah kan tentang penyakit yang diobati kalau keberabiannya nanti di belakang layar aja oh iya 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 ini saya mau tanya nih ke Neng Nop Nimas nah jadi penyakit yang sebetulnya dirasakan oleh Neng Tia itu apa sih apakah ada sosok yang mengganggu non medis atau apa memang betul sakit medis jadi sih yang waktu saya lihat lebih kekiriman jadi ada orang yang sengaja ngirim gitu jadi semacam santet itu santetnya yang nggak kaya masukin silet atau paku ke dalam perut ya jadi lebih ke lewat jalur boneka soalnya pas waktu itu saya obatin ya adalah keluar makhluk yang ininya berupa apa itu apa kayak genter biasanya genter enggak enggak sih enggak lebih ke ada kayak banteng tuh ada tanduknya hmm lebih kasih iluman atau apa sih keluarnya dari mana keluarnya kalau boleh tahu nih kan ini dipegang gitu mengapa dikeluarin dari? dari mulutnya oh dari mulut keluar keluar tapi enggak enggak secara ya secara gaib lah gitu tidak kelihatan tidak ada media yang keluar soalnya kalau setiap kita ngobatin ke papa sih dia bertanya gini bilang ya eh muncul sundat ya makanya senahal enggak enggak urusan manis yang orang jadi istilah nama udah ikut campur jangan ikut campur napsi-napsi gitu ya ya gitu tapi kan ya kita yang ngobatin kan mau nolong nggak mau ikut campur urusan mereka ya salah mereka sendiri ya salah mereka sendiri kenapa mengganggu terhadap kita sebagai manusia ya kalau kan beda alam iya betul kira-kira eh bakal kambuh lagi enggak sakit ya Allah Allah ya tapi insya Allah ya mungkin kita langsung tanyakan kepada nengkianya iya iya kepada nengkianya aja gimana gitu selaku orang yang merasakan sakitnya sekarang gimana berarti udah berapa bulan minggu tahun kalau datang lagi enggak kayaknya ya soalnya karena dari pas habis diobatin sampai sekarang enak-enak aja sih biasa normal normal lagi Alhamdulillah berarti ya ya kan ibaratnya kalau kita ngobatin kan syariat hakikat yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala gitu dan hanya sebatas menjalankan untuk noknyimannya noknyimannya sendiri nih kalau mengobati pasien biasanya harus dilihat dulu atau memang secara langsung lihat itu langsung sudah kelihatan atau ditrawang dulu ada prosesnya dilihat dulu di trawang dulu berarti ada apa di dalamnya gitu dan cara pengobatannya itu melalui doa atau bagaimana kalau boleh tahunya ya kan ibarat kalau susuknya ditempel pasang misal disini ya kita tarik nanti keluar susuknya ada yang kelihatan ada yang enggak berarti kebanyakan enggak kelihatan ya iya kalau biasanya sih kalau yang pembersihan paling ini dipijit dulu belakang kita coba ini ya jadi ini 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 mas praktik aja ya ini coba jadi kan ini disini tuh ada pintu gaib ya jadi biasanya kalau orang kesurupan masuk lewat ini coba sini kameranya nah jadi ini kan apa punggung nah di tengah biasanya disini ada cakra gaib oh jadi kalau cakra terbuka orang bakal gampang kesurupan oh berarti ini pusatnya disini iya pusatnya disini berarti orang kalau misalnya ke tempat angker terus ini ngerasa berat dan nyipu yang berarti ada yang ngikut disini berarti nampel ada ngikut jadi kalau biasanya kalau aku kan ngebersihin ini dipijit dulunya disasar maksudnya dirasain dimana kan biasanya kalau sama laki-laki pakai sarung tangan kalau sama kita mangga mungkin ya jadi kan kalau ini dipijit dulu kita rasain dimana pusat penyakitnya gitu nanti kalau udah jadi tadi keluarin kalau di dalam ini nanti maaf bisa diperhatikan sedikit aja gak balik peragaan aja dulu oh gini misal gini ya kalau kita mau nyasar gitu bagian dari testimoni oh lagi mendeteksi dimana ini kalau lagi ya kalau sebenarnya enak sih orang dipijitin gak enak gimana coba coba-coba coba ya jadi ya jadi di ini di gini ini pijit jadi kan kalau kita sampai meijit ngerasain gitu dimana kan kalau ada panas atau biasanya kan kita nya juga ada getaran bukan bukan getaran sih ya lebih ke gerah panas gitu jadi nanti nah jadi nanti dipijit disini terus ke ini ke leher nanti ke kepala jadi kalau ibaratnya disini sakit coba gini ini kadang kalau ditarik seperti ini ada keluar jenis paku tapi kalau Neng Tia mah nggak ada benda-benda yang ditarik berarti nggak ada ada sih di kepala waktu itu ada paku ya dua kalau nggak salah pakunya masih ada tapi yang nggak kelihatan paku gaib berarti jadi kalau kesini seseringnya lebih ke digaibin kalau di barat dinyatain nah kasihan orangnya jadi kaget mungkin takut kebayang-bayang ternyata yang ada di dalam badan saya ada sebuah paku yang berkata takutnya seperti itu mungkin kalau emas dijual ya kalau emas juga kalau dipasukin itu kan nggak ini tapi kan gini soalnya kalau yang seperti telinda ini kan emang udah lama udah lama gitu ya udah lama gitu ya jadi maksudnya nggak dikirim lagi cuma satu kali ngirim yang repot mah yang abis kita obatin dikirim lagi dikirim lagi dikirim jadi harus ya harus waktu itu ada pernah tuh harus bentrok bila mana ya dukunnya lagi nyantet kita lagi ngobatin jadi adu tenaga ya waktu itu kakinya yang disini nih kakinya kan sakit gitu keram kayak bukan telinda tapi ada ya ngobatin orang gitu pas lagi ngobatin kan tiba-tiba ini datang kedatangan gitu bentrok waktu itu alhamdulillah sekarang sudah sembuh orang mana kalau lihat tahu orang ini blokan gua di atas tapi kan jangan disebutin namanya gitu ya privasi aja gitu nah itu kalau pengiriman santet itu apakah lewat benda misalkan dicampurkan ke minuman gitu terus minum nanti masuk santet atau bisa dari jarak jauh juga bisa kalau bisa misal jarak jauh pakai foto kan banyak di media sosial jadi hat buat ini Mbak ini perupamanya buat wanita-wanita di luar sana gitu misal ada kalau mau nolak cowok atau apa jangan ini ya maksudnya lebih hati-hati kalau berbicara gitu soalnya banyak laki-laki jaman sekarang seperti itu nah mending foto dicuci dimasukin ke dalam air gitu mending nolaknya seperti apa ya seperti perempuan halus aja seperti apa halusnya apakah maaf apa gitu apa gimana ya secara halus aja gitu tetapi kalau orangnya yang sifatnya kekeh gitu gimana caranya harus dapat bisa biasanya gitu handle setiap karakter orang itu beda-beda yang terbiasa pun kadang-kadang kita dihalusin tapi tetap aja kembalinya ke kita itu nggak baik nah ada ada nggak tips-tipsnya untuk pencegahan daripada santet biasanya sih ya kalau perempuan jangan jangan sering tidur habis asar habis maghrib ya sama sehabis subuh biasanya ya waktu itu kan waktu-waktu tertentu gitu waktu-waktu sangat sebenarnya kalau di Sundaman itu biasanya pas lagi tidur ya di gimana di lebih wirid yang paling parah mainnya sih kalau misal yang nyantetnya masukin barang ketubuh orang dijangka waktu sampai meninggalnya Nuzubile Mendari kalau sampai yang seperti itu sekarang tuh ya maksudnya kan di ada dijangka waktu santet juga ada yang 30 hari ada yang 40 hari ada yang sebulan malah sampai ada yang satu tahun diganggayong terus-menerus sampai meninggal sampai meninggal biasanya faktornya karena sirik atau karena berantem awalnya seperti kasus yang kemarin yang viral itu kan sama seperti itu nah kembali lagi pertanyaan kepada Neng Tia jadi proses dekun santet tersebut menyantet Neng Tia ini melalui apa melalui bantal atau bola atau apa medianya menggunakan apa yang nanyanya kesini maksudnya jadi kalau ini medianya kayak foto direndam air gitu Oh foto direndam air si campi-campi iya gitu jadi sangat enggak enak jadi mati rasa lah gitu itu sampai kepalanya Puyang yang berarti foto tersebut ditusuk-tusuk kalau ditusuk-kusuk lewat jalur boneka jadi banyak media yang digunakan media yang digunakan awalan ungkit foto yang digunakan selanjutnya supaya bisa merasakan sakitnya tapi banyak ini ya kan ibaratnya mereka juga jam penyakit masih ada yang jadi setiap daerahnya yang ada gitu masing-masing jadi yang paling ada sih daerah-daerah yang paling parah tapi enggak bisa aku sebutinnya malah kalau ada ini ada ngomongan yang enggak enak sedikit langsung gimana gitu Neneng memang maksud dan tujuan orang tersebut yang menyuruh menyantet Neng Tia ini memang maksud dan tujuannya apa untuk menghalang-halang rejeki kah untuk jodoh kah atau usaha atau bagaimana itu cuma lebih diperipasnya saya takutnya nggak boleh digeberkan ini menyebabkan ayo orangnya siap-siap siapa yang penting kita harus menolak yang penting mah kalau kita udah tahu ya diam aja lebih baik jaga jarak itu berarti intinya tips-tipsnya apabila kita ingin terhindar dari telu santet ataupun pelet tapi jangan tidur yaitu sehabis asar dan sehabis shalat subuh terus dari diri kita yang sendiri kalau lisan kita bisa dijaga dengan baik Insyaallah tidak akan terjadi apa-apa ya balik lagi krisen memang iya sih memang lisan juga harus dijaga dan kalau bisa mungkin kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala mungkin seperti itu betulnya jadi berpanyak wedainya ngajinya shalatnya gitu saya juga ngomong seperti ini bukan sepertinya ahli ibadah ya tapi ya kita saling mengingatkan memang benar kenyataan ya memang saya dengar dari ulama-ulama juga seperti itu memang bukan orang yang ahli ibadah saja yang bilang seperti itu bener teman-teman iya betul memperkuat hablu minaloh dan memperkuat hablu minanah menjaga akhlak terus karimah atau baik dan terus memperkuat ibadah jadikan akhlak itu utama jadi orang yang ini intinya adab-adab lebih lebih utama dari ini karena orang berilmu belum tentu beradab orang yang berada pasti berilmu Masya Allah Allah Alhamdulillah kita ketemu tiara pada video kali ini semoga penonton hikmahnya sudah semua ya ya mungkin dirasa sudah cukup mungkin untuk teman-teman yang lagi menonton video kami apabila menonton video kami yaitu sampai akhir biar nyambung biar nyambung jangan si pangsiur ceritanya ini dengan nantinya saya dan nokima kalau dihujat nantinya dan apapun yang yang baik-baiklah semua dulu di teman-teman jangan sepotong baru komen betul dengan kemana-mana jadi enggak si pangsiur alur ceritanya ya mungkin untuk teman-teman yang ingin ikhtiar ke nokima silahkan saja bisa menghubungi nomor admin yang ada di deskripsi enggak kebetulan itu nomor admin bukan nomor nomor nomornya secara langsung kalau karena kalau kita bakal nomor 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 secara langsung nantinya para cowok-cowok akan menggoda loh soalnya noknya masih ini cantik cerita kayak orang Cina 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 ya mungkin cukup sekian teman-teman mungkin cukup sekian kita doakan saja kepada nokimah dan Nengti ya semoga selalu diberikan kesehatan dijaga Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dilancarkan dari sekinya amin robala alam nah teman-teman itulah tadi setelah kita menanyakan kepada Nengti ya yaitu selaku pasien dari nokimas ternyata sekarang beliau itu menjadi teman yang sangat akrab padahal sebelumnya Nengti ya sama nokimas ini tidak saling mengenal jadi setelah terjadinya yaitu Nengti ya diobatin oleh nokimas jadi mereka itu sekarang menjadi besti dan sekarang menjadi teman akrab teman-teman jadi pada intinya kita apabila tidak ingin disakiti oleh orang lain pada intinya kita harus menjaga lisan kita apabila kita mau mengucap itu mungkin kita dipikir terlebih dahulu ya teman-teman kita jangan asal mengucap karena ucapan yang kita ucap dari mulut kita ini mungkin buat mereka terasa sakit buat kita maksudnya mungkin biasa saja jadi seperti itu ya mungkin cukup sekian pada konten kali ini untuk teman-teman yang sedang menonton video-video saya tolong diambil sisi ringnya saja jangan diambil sisi buruknya karena setiap video-video yang kami tayangan itu hanya hibunnya teman-teman mungkin saya pamit undurir pada konten kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati